Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Oke guys, kita jumpa lagi nih di vlog Berani Berinvestasi Bersama CJSMB Sekuritas Indonesia. Masih bersama saya, Aditya Perdana, sebagai Ritual Research dari CJSMB Sekuritas Indonesia. Oke guys, untuk tema kali ini kita ingin ngebahas tentang apa ya? Oke, di tema kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memahami perbedaan antara investasi versus spekulasi. Hmm, seperti apa ya kira-kira ya? Maka dari itu nih guys, ikuti terus ya vlog kali ini bersama CJSMB Sekuritas Indonesia. Oke, jadi tadi temanya adalah bagaimana memahami perbedaan antara investasi versus spekulasi. Nah, seperti apa sih? Oke, mudahnya saya coba kasih gambaran dulu nih ke kalian. Gambaran yang singkat dan simpel juga nih. Dan terlebih lagi sebenarnya beritanya juga baru sekitar 2 minggu terakhir ya. Jadi kalau kalian pasti kenal kan siapa itu Warren Buffet. Warren Buffet adalah salah satu orang kaya di dunia ya, masuk dalam 10 besar. Dan umurnya juga sudah tua juga, tapi di luar itu dia sangat benar-benar mengerti bagaimana suatu investasi. Dan portfolio bisnisnya sendiri sangat besar, sangat banyak yang terfokus di beberapa bidang. Seperti ada di teknologi, kemudiannya di financial, dan semuanya ada di Amerika Serikat ya. Dan itu tadi, kira-kira seperti itu. Nah, baru-baru ini si Warren Buffet ini, dia menanamkan modalnya di suatu perusahaan tambang emas. Yang namanya Barrett Gold. Nah, apa sih yang mendasari kenapa dia mau investasinya? Saya sebut investasi nih ya, karena si Warren Buffet melihat bahwa ada potensi karena si harga emas ini ke depannya bisa akan kembali naik harganya. Didukung oleh beberapa kondisi baik dari sisi makro dan kebijakan moneter di bank setral. Nah, dia nggak beli emas batangan nih, tapi dia beli saham, si perusahaan tersebut nih. Jadi, si Warren Buffet beli sahamnya, menginvestasikan modalnya. Modalnya digunakan sama si perusahaan tersebut untuk melakukan eksplorasi penambangan emas, memproduksi emas, kemudian emas yang dijual. Jadi, di sini intinya adalah ada proses value edit atau nilai tambah dari suatu investasi atau dari sisi modal yang ditanamkan oleh si Warren Buffet. Pastinya di sini ada waktu, ada jangka waktu, ada tingkat kesabaran juga yang dibutuhkan, dan segala macamnya. Demi mencapai satu target dari sisi keuntungan, baik itu dari sisi keuntungan laba perusahaan, kemudian kenaikan harga sahamnya juga, dan pembagian dividen yang pasti akan dirasakan oleh sebuah investor. Nah, jadi, kalau tadi ceritanya itu, kalian bisa menyimpulkan juga ya, bahwa di sini suatu investasi dilakukan karena sebuah analisa dulu, di awal-awal ya, untuk melihat kira-kira ada potensi ke depannya. Kedepannya itu bisa setahun, dua tahun, sampai dengan keadaan lima tahun. Karena adanya dinamika perubahan ekonomi dan politik juga yang bisa menentukan si protofolio tersebut atau komoditas tersebut bisa naik, khususnya di dalam hal ini, mas. Tapi, kalau misalnya spekulasi itu, contohnya saya ambil yang saat ini sedang banyak digemari adalah sepeda, gitu ya. Nah, spekulasi itu misalnya ada sepeda, ya. Misalnya sepeda yang memang dari produsen XXX, gitu ya. Itu barangnya susah banget, nih. Nah, ada si satu-dua orang yang berhasil mendapatkannya, gitu loh. Karena dia tahu permintaannya saat ini sedang tinggi, gitu ya. Kemudian, untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek yang sangat singkat, ketika dia berhasil mendapatkan siswa atau sepeda tersebut, dia jual lagi dengan harga bisa 30-50% di atas harga pasaran, gitu loh. Nah, itu hanya karena metode momentum yang bisa dibilang sangat singkat sekali. Dia memanfaatkan adanya permintaan yang sangat tinggi sekali di tengah supply yang sangat jarang. Nah, jadi trennya itu sangat pendek, sangat singkat sekali. Dan dia berharap, ekspetasi, spekulasi ekspetasi yang sangat singkat dari keuntungan yang bisa didapatkan pada saat itu juga, gitu loh. Nah, jadi di situ teman-teman sudah bisa membedakan, ya. Antara secara simpel, nih, investasi dan spekulasi. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya ada beberapa perbedaan utama juga, nih. Yang tadi saya sudah sebenarnya dijelaskan di ruang pertama adalah itu tadi. Ada jangkau waktu, ada masa waktu juga dari suatu perubahan aset atau nilai tambah yang dihasilkan. Jadi, suatu investasi ini memang membutuhkan waktu berjalan, guna mencapai suatu keuntungan yang maksimal. Sementara spekulasi ini bisa dibilang jangka penik banget. Sangat singkat sekali. Karena kedua, dari jangkau waktu itu pasti membutuhkan kesabaran. Nah, sabar ini, nggak semua orang itu bisa, gitu loh. Nah, suatu investasi membutuhkan kesabaran, nih. Ya, suatu psikologi. Tapi kalau untuk spekulasi, tidak. Karena dia tahu mau bintunya ada, sangat pendek banget, yaudah dia nggak bisa sabar. Dia pasti pengen langsung beli saat itu juga dan jual saat itu juga. Nah, kemudian, ada praktek-praktek curang juga sebenarnya yang membedakan antara investasi dan spekulasi. Misalnya, contohnya ada insider, kemudian ada bisa praktek monopoli juga, atau bisa dibilang protek judi juga, ya. Yang bisa membuat suatu komoditas atau barang tersebut masuk dalam kategori spekulasi, gitu loh. Jadi, praktek-praktek yang juga hal-hal positif, ya. Negatif. Sementara investasi tidak, gitu loh. Itu ada beberapa perbedaan yang sangat umum antara investasi dan spekulasi. Jadi, pada intinya sebenarnya di sini adalah investasi ini, bagi teman-teman, adalah membutuhkan waktu dan nilai tambah, gitu loh. Nah, tentunya kalau kita masuk ke dalam investasi, khususnya di pasar modal, gitu ya, banyak juga tuh. Baik itu saham yang blue chip dan non blue chip, gitu ya. Keduanya, pasti sama-sama menguntungkan. Ya, baik untuk seorang investor dan trader, itu sama-sama menguntungkan. Tapi, yang paling penting di sini adalah bagaimana kalian bisa memanfaatkan, memaksimalkan modal kalian untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Dengan resiko yang sudah kalian maintain, manage sebelumnya. Di mana, kalian sudah menganalisa, nih, secara bisnisnya, secara fundamentalnya dulu. Nah, untuk itulah makanya suatu investasi ini sangat penting dibutuhkan. Karena ada nilai, ada nilai bukan hanya nilai tambah, tapi ada nilai edukasi, ada nilai suatu harga dari sisi fundamental, ya, yang dipelajari oleh suatu investor yang bisa digunakan baik si investor maupun trader untuk kebijakan suatu investasi yang dilakukannya. Jadi, sebenarnya, kalau dibilang spekulasi itu menguntungkan atau tidak, ya, kalau memang menguntungnya itu positif, bisa menguntungkan, gitu. Tapi, kalian tentunya harus waspada, karena dengan spekulasi, kalian bisa juga mendapatkan kerugian juga, ya. Jadi, memang bisa dibilang resikonya lebih besar, lah, dibandingkan dengan investasi. Dan di mana, ada nilai tambah yang membutuhkan waktu juga agar bisa mendapatkan hasil yang minimal. Itu, guys. So, mudah-mudahan di vlog kali ini, kalian bisa mendapatkan satu intisari dan manfaat dari perbedaan mengalami investasi dan juga spekulasi buat kalian semua. Agar kalian tidak salah pilih. Dan tentunya, di sini balik lagi, fokus utama dalam suatu baik kalian sebagai investor maupun trader adalah memahami fundamentalnya dulu, gitu, loh. Memahami ilmuannya dulu tekniknya seperti apa. Agar kalian bisa lebih maksimal, oke? Oke, itu dulu vlog berani berinvestasi bersama CJS&B Securities Indonesia. Jangan lupa, ya, klik, komen, like, dan subscribe di YouTube channel kita. Oke, guys. See you, guys, di Vroom selanjutnya. Bye! Bye!